Hai hai guys kembali lagi dengan saya freddy di channel Yanix gamers Oke kali ini saya akan membahas sebuah game ya ya ini game ini saya agak sedikit nyelana guys biasanya kan saya bahas game tentang survival ya tentang RPG ya mau MMO mau action RPG strategi RPG dan lain-lainnya dan kali ini saya akan membahas game simulasi guys ya ini termasuk saya jarang membahasnya untuk game simulasi ya Oke karena game ini cukup menarik dan cukup unik juga ya di sini kalian lebih ke kalau dilihat ya ini perdesaan guys jadi dan berdesanya ada penginapan lalu ada perkebunan ya ini guys ada perkebunan lalu juga ada eh nonik-noniknya ini guys ya ini guys nonik kawainya ya Oke setelah itu untuk battle-nya sendiri stage-nya seperti ini guys Nah kalau kalian lihat sekilas ini cash ya itu monsternya itu petnya itu mirip dengan game apa kalian tahu lah ya saya nggak perlu sebutin lah ya entah dia ini fotocopy atau gimana saya enggak tahu ya saya cuman bilang itu mirip aja guys cuman dibedainannya ada sayapnya di sampingnya dan warna ya Oke kita lanjut lagi di sini kita disuruh selesai untuk state-1 strip-4 ya jadi saya sudah sempat coba dan kok unik gitu ya jadi saya share ke dari kalian guys mungkin ada barangkali dari kalian yang suka game-game kayak gini ya game-game santai ya lalu untuk dari segi grafiknya pun juga enak dilihat gitu kesini kan tipe-tipe anime ya Oke selanjutnya ini di perdesaan kita kembali lagi ya Nah ada yang bisa ini besk ada yang menjual dari Photoshop tapi ini masih kekunci belum semuanya kebuka ya karena saya akan baru main gitu Oke ini ada karakter kita ya si Noni Noni tadi itu terus juga untuk empiarnya belum kebuka kita harus menyelesaikan untuk misinya di stage 4-6 guys Oke kita ke velu ya di sini suruh naikin levelnya ya Oke udah 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 level 6 by the way kalau awal-awal gini saya enggak habis-habisin dulu result saya ya karena saya akan ikutin sesuai dengan questnya guys karena kalau kita langsung kencangin level upnya dimaksimalin nanti takutnya ada yang nyangkut butuh resource maka kita kehabisan resource itu harus dihindari jadi jangan nafsu ya kalau kalian naik-naikin tuh kalian sesuai dengan kebutuhan terlebih dahulu Oke lanjut lagi kita diselesaikan state-state satu strip lima Oh ya by the way game ini lebih lebih banyak ke back soundnya dan juga untuk sound FX-nya sound efeknya ini menurut saya agak kurang ya lalu untuk crossover untuk pasti enggak ada dan untuk teksnya bahasa Inggris guys untuk bahasa Indonesia nya belum anda di game ini ya cuma ini saya bingung ini maksudnya game simulasi apa gitu karena juga unsur RPG nya juga ada gitu ya eh eh kelar lalu set satu juga ke kita selesaiin set satu ini apalagi nih sekarang nih Oh ini duel guys Kamaru versus Sakari Oke kita duel-duel aja guys wih menang nah mantap Oh kita juga bisa bangun waduh sebentar ini herbal shop ya eh kita naikin sampai level lima oke kelar dan disini kita upgrade Oh bisa Oh iya ini bisa update guys untuk bangunan farmland nya bisa kita update semuanya ya Oh pekerjanya bisa kita tambahin jangan banyak-banyak dulu kita sesuai dengan kebutuhan aja dulu ya untuk farmland nya udah level 2 di sini oke kelar ya ini game ya cocok banget ya buat kita sebelum tidur guys jadi saya suka banget main main game 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 battle ya apalagi game-game simulasi kayak gini ini buat sebelum tidur guys karena gamenya ini santai gitu kita cuman login kita inginkan wasnya setar kita siap-siapin lebih dahulu lalu kita tidur gitu ya karena game ini kan akan bekerja sesuai dengan jam juga gitu guys jadi waktu saat kita login begini hasil dari farmland nya kita bisa ambil juga nah itu tiba-tiba game-game battle ya tapi kali ini game ini agak berbeda guys ini ada unsur dari pertanyaannya penginapan ini lebih ke desa ya jadi ekonomi desa gitu oke kita lanjut lagi guys ini ada nonin-noninnya minta dimaikin levelnya nih guys nah level sepuluh ya lalu ada apa lagi nih operation skill waduh keren 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 ya terus apalagi ini saya boleh saranin buat kalian yang suka game-game santai ya dan unik ke umum ini beli kalian download deh kalian mainkan ini cuman saran pribadi aja di saya nih kalau game ini terbilang yang baru sih enggak ini game ini baru rilisnya itu benak kustus ya kalau dia untuk 2024 Oh apalagi ya kita ikutin lagi ya herbal shock udah kelar terus ini apa lagi rank sampai rank 3 Oh X Oh bisa jalan lagi nih ini di sini karakter kita nih ya jadi udah level 3 Oh klaim ini kau penduduk baru lagi nih ada nonin-nonin lagi guys nona-nona guys make Ria Oh ada ini ya ada apa tuh profil dan jalan ceritanya dari karakternya ya menarik juga nih Coba kita klik yang lainnya ya Coba yang ini Oh kalau kita klik itu kita dapat bonus ya seru juga segini ini iya guys lalu kita bisa lihat profilnya Oh di sini guys kita bisa lihat ya sebentar ini info guys ini ada ceritanya juga dia jadi ya setiap baca lah profisinya apa namanya siapa Riesnya apa di bentuk-bentuknya jadi telinganya kalau kalian lihatnya ada babinya guys unsur telinga babi ya oke kalau ini jangan ceritanya gimana Oh ini guys ini made ini pembantu guys ya jadi monster slim Oh waduh Oke ya itulah tak menariknya game ini jadi ada unsur-unsur juga elemennya dari elemen api ini apa ini ini elemen agnes ya oke kita lanjut lagi ya kita kan udah punya dua velocity ya Oh ini dia ya sebagai papa di sampai lupa tuh farmer enggak salah ya dia ini sebagai farmer deh kalau tadi yang pertama itu non ini pertama itu kan sebagai pembantu tumit ya ya farmer oke village kita naikin dulu profilnya ya oke sudah oke udah kampang banget sih ini guys serius kampang banget ini udah selesai set satu Oke terus kita sungapain nih Oh naikin levelnya lagi guys biar powernya semakin kuat oke stage 2 step 2 ini autonya bisa kebuka ya farmernya harus level 4 ya level 6 hahaha karakternya sih lucu sih gimana gitu ya ntar ini ada status stitch lock apa ini Oh event Oh kita bisa ganti petnya guys nanti ya kalau kita sudah punya yang baru ya tapi maksimalnya kelihatannya lima sih nggak bisa lebih dari lima ya terus untuk request in-nya 49 oke udah jadi ini untuk questnya sendiri ya kalau saya lihat sih ini bertahap banget guys ya jadi dia itu sebenarnya sama aja kalau kalian naikin tapi jangan sih ikutin questnya aja ini tapi tapi dia stepnya ini bertahap banget ya dan urutannya itu jelas banget oke kelar sayangnya ini masih bahasa Inggris sih itu aja oh saya lebih suka stroperi dong omat nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oke velocity nya ini naikin lagi levelnya nah kurang lebih seperti itu sih gamenya guys jadi ini kalau saya lanjutin juga lama-lama kalian boring ya karena game ini game santai dan game ya kalau tadi yang saya bilang itu game buat sebelum di tour ya terus juga game ini enak dilihat dan nggak berisik gamenya ya cuman backzone aja terus juga dia tentang desa dan ada nonik-noniknya dan ini ya isekai fantasy guys ya sesuai dengan judul gamenya ya jadi ini memang temanya dapat banget oke mungkin sekian dulu ya untuk perjumpaan kali ini tentang game tersebut ya semoga kalian dengan informasi ini dapat terbantu guys untuk mencari game-game santai atau game-game yang lainnya oke thank you guys sampai jumpa lagi di video-video saya game-game santai game-game santai game-game santai game-game santai game-game santai game-game santai